Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Tak, secara film pasodnya Aku kaya! Hai guys, oke sudah lama kita tidak membahas film azab Jadi untuk film penuh ide bisnis, gue upload minggu depan ya Karena gue udah coba semuanya tetap gagal bisnis gue cuy Buset ada mobil, go b** Karena gue udah coba semuanya tetap gagal bisnis gue cuy Ide bisnis macam apa itu? Dan sebelum mulai mari kita sapa dulu para azab nger di sawerya.com Ada ya ilah si puan lagi Ada puan Maharani, Jokobin Budi, Rizky Ahikal, Mikael Adonai Puan dah bangkrut dua kali Perempuan jahat, anak broken home, perempuan jahat lagi Pian anak mama, malekat maut Dan buat para azab nger yang paling gercep Oke tanpa berbacot ria lagi mari kita skuy Kisah ini berawal sadua sejoli ketemuan bernama Iwan dan Dela Yang dimana baru aja Iwan sampai, ia langsung mengulti hati Dela dengan berkata Aku cinta bersama kamu, kamu makan jadi pacar aku Baru juga nyampe udah langsung ngulti Minimal deketin dulu lah jaraknya Itu jaga jarak udah kayak social distancing aja Tapi karena Iwan ini seorang rebahan nurse Ya jelas dong si Dela langsung menolaknya Aku gak sudi punya pacar pengangguran kayak kamu Udah tau pengangguran pake nembak cewek Minimal cari kerja dulu lah Ke pasar malem butuh modal uang bos Namun setelah Iwan berjanji akan mencari kerja jika diterima Dengan bodohnya Dela pun berkata Aku akan berikan kamu kesempatan Yang bener tuh kerja dulu baru diterima Bambang Biar ada motivasi buat cari kerja Dapet uang dari mana aku buat manjain Adil Lah, suruh siapa nembak cewek Udah tau lagi kanker kantong kering Di sisi lain saat seorang sifu sedang sholat Istrinya pun tiba-tiba terseleding oleh kerami kamar mandi Dan anehnya disini Ini kakek kan buta tuh Pertama, dia tau jalan ke kamar mandi Kedua, aduh Ya Allah, dia pingsan Bisa-bisanya tau istrinya pingsan Padahal matanya mati lampu Lagian itu kaki apa permen yuhupi cuy Sekali keseleding pingsan Cupu amat dah tubuhnya Lalu yang bikin saya emosi ingin menghantam siapapun yang lewat di depan rumah saya Karena ketika dicek ke dokter Keadaannya cukup parah Kedua kakinya lumpuh Amba sangat bersyukur Nah, pinter Ketika pulang, datanglah para minions habis double date Dimana saat para minion ini bertanya Kenapa dengan neneknya Iwan pun menjawab Kena stroke bang Kakinya lumpuh Yaelah Tadi bilang lumpuh doang Sekarang stroke Jadi cuman karena kepleset bisa stroke itu Oke, mari kita cari Nah, kau tengok ini kan terbang Terpleset di kamar mandi Tidak memicu stroke Tidak memicu stroke Kau denger di kan terbang Kala itu ketika sampai di rumah Iwan pun menggunakan skill pendoblehannya Saya selinya dua orang Karena si Iwan selalu dicap sebagai anak yang baik oleh kakek dan neneknya Kita beruntung ya, Nek Meanwhile Punya kakek, nenek Bisa dimusahin doang Mamam tuh beruntung Nah, karena neneknya sakit Iwan pun mencoba menjadikan musibah ini Dengan meminta-minta ke para warga Agar mau menyumbangkan cuannya Demi nenek Iwan Dimana target pertamanya Yaitu emak-emak yang lagi kibahin Genshin Impact ini Dan hasilnya Iwan pun cuan parah Karena mereka mau menyumbangkan cuannya Satu persatu Setelah mendapatkan cuan Iwan pun auto mengajak Dela ngedate di warteg Dan mengira pacarnya udah banyak cuan Dela pun langsung mengultinya Dengan permintaan di luar nastar Kamu lagi banyak uang ya? Iya dong Kalau gitu aku minta kalung mas Atau bengoh gak tuh wajah Lagian mintanya mikir-mikir juga lah Di sisi lain ada si kakek yang baru selesai memijat ini bapak-bapak Lah, rumahnya si penjual gerobak Rubicon nih Di film ini Dipake lagi ya ternyata Kala itu si kakek pun diberi cuan untuk terakhir kalinya oleh bapak ini Karena katanya Ia mau berhenti berlangganan Akibat pijatan si kakek terlalu lemah Nah, saat si Iwan pulang dan ingin makan Iklannya penuh nostalgi lah ya guys Si Iwan yang dihidangkan angin untuk dimakan Tentunya sangat membuatnya kesal Tapi beruntung datanglah si kakek yang entah kenapa Ini kakek padahal buta bisa-bisanya keluar beli makanan Kok bisa gitu keluar beli makanan padahal buta Itu jalannya gimana? Cari warungnya gimana cuy? Makan apa aja? Pami tetep bersyukur kok Bener-bener dobleh nih orang Oh, sini kakek cium biar manis Kebetulan tadi sikat gigi pake kodomu Ketika akan dicium Datanglah dua minion kesana Yang ingin menyumbangkan cuannya Setelah menang taruhan semalam Dimana uang itu langsung diberikan ke Iwan Yang tentunya akan dipake Iwan Untuk memuaskan asrat nafsu si Dela Coba kamu liat ke arah sana Tadah Buset, lama-lama gue hancurin nih dunia Setelah memberikan kalung emas berlapis e-e-titan Kini Dela pun semakin menjadi-jadi Ya, seperti woman matri pada umumnya Dengan meminta sebuah cincin emas Kalau serius, yaudah Beliin aku cincin emas dong Kok bisa modelan gini disukain ya? Cari cewek tuh, ya setidaknya dalamnya bagus lah Ya, bukan casingnya doang Di malam harinya selesai Iwan dapat jatah dari Dela Ia pun memberikan neneknya obat ke Dalwarsa Agar neneknya semakin sakit Dan semakin banyak orang kasihan pada mereka Jadinya cuan pun auto berdatangan dengan sendirinya Gue sengaja tukar obat nenek Supaya nenek makin lemas Dan makin banyak orang yang kasihan sama nenek Yang ada itu nenek makin cepat dibanet lah Hal hasil akibat keseringan diberi obat ke Dalwarsa Neneknya pun lama-lama mengalami panas Batuk, pusing, meriang, merindukan kasih sayang Dan ketika dicek ke dokter Sang dokter kematian ini pun tak mengulti si nenek Justru ia menyelamatkan si nenek Dengan memberikan obat untuk mengembalikan energi si nenek Tapi Gue bakal tetap kasih nenek obat yang salah Emang cangkem cucunya perlu disepak dah nih Nah saat pulang Datanglah para minion termasuk Madun pun datang Untuk menjenguk si nenek Dimana karena Madun yang sudah menang melawan Argentina Artinya apa bang ini sih? Ia pun berniat membantu Iwan Dengan memberikan cuan hasil menang pil dunia Agar si nenek bisa segera diobati Ketika dibuka Buset Banyak banget cuy Bisa top up skin legend perangku tuh Uang itu pun tentunya ditilap oleh Iwan Apalagi si kakek ini gak bisa lihat Jadi tak perlu disembunyikan Bangki emang Iwan Terlebih lagi di malam harinya Si Iwan memberikan tips and trick Mendapatkan cuan secara mudah ke kakeknya Dengan cara Gimana kalau kakek ngemis aja? Hal hasil Si kakek yang tak punya pilihan lain pun Mau tak mau menerima masukan dari si Iwan Dengan meng-cosplay dirinya Menjadi pengemis offline Kesokan harinya Mulailah si Iwan menempatkan kakeknya Di battle land of dawn Berharap kakeknya berhasil ngebab sebanyak-banyaknya Hanya dengan mengandalkan matanya Yang mati lampu Sementara cucunya yang sangat Membegundalkan ini Ia dengan santunya menikmati Es kencing titan Bersama ayang bepnya Ditambah memberikan ayang bepnya ini Hadiah cincin batuaki Mainstone Yang berhasil Iwan rebut Dari Thanos Kamu makin cantik deh Kalo pake cincin itu Yaelah bisa ae bang Nah ketika Iwan balik ke tempat kakeknya Ia pun dengan BGSTnya Hanya datang untuk mengambil cuan-cuan dari wadah kakeknya Yang bersih itu Dan anehnya disini Masa iya ya Disamping jalan gak ada yang liatin gitu Nanyain atau nangkep nih si kakek atau Iwan kek Sejak kapan warga negara kita bodo amat akan sesuatu Tidak mencerminkan warga negara Indo nih Kemudian ketika si kakek disuruh ngemissive malam Para warga pun tentunya memberikan cuannya yang sangat banyak Dan saat balik pulang Sang istri pun begitu kaget Neliat suaminya ternyata baru pulang Setelah mengkosplay dirinya menjadi gembel Yang tentunya langsung disuruh berhenti Tapi kalo cuannya banyak gak apa-apa Terlebih lagi cuman ini satu-satunya cara Agar si nenek bisa berjalan kembali Katanya Padahal mah Aslinya demi si begunaldek lah Kala itu saat menghitung cuan Tiga ratus lebih Gila cuy cuy Tiga ratus Sebulan semenan juta Kalah gaji WMR udah Di sisi lain ternyata si begunaldela sama seperti Iwan Dimana ia mencari cuan demi pengobatan ayang bebnya Dengan cara menerima seluruh pria tamfan dan berani Lalu memoroti mereka satu persatu Nah ini nih kalo bisa manfaatin tubuh dengan baik Sesat sesat Jadi kamu henatin aku Aku sama dia cuman butuh duitnya doang Boong tuh boong udah di unboxing itu Nah di tempat kakeknya Ia pun akhirnya ketauan ngemis oleh Madun dan temannya Namun dengan kekuatan doble Si Wan pun langsung berganti sifat Dengan cara menangis seperti Barbie Lalu menjelaskan kalo si kakek seperti itu Demi bisa mengajak istrinya berobat ke rumah sakit Hal hasil para minion yang kehilangan otak ini pun langsung percaya Lalu malam harinya Saat si Wan bertemu dengan Dela Aku mau kita cepet-cepet nikah Si Bu Gunal Dela pun tiba-tiba ingin menikah Udah gila Lu mau tinggal dimana bang bang Gua bakal punya modal nikah sama Adil Habis nikah tidur di pinggir jalan Kok bisa ya pemikiran warga ikan terbang sekolot ini Kala itu karena si kakek menolak Iwan pun mau tak mau harus mengkosplay dirinya menjadi ayah busa Dengan diam-diam mencari sertifikat rumah Hingga akhirnya berhasil ketemu Untung punya kakek buta ya Jadi gampang nyurinya Kesokan harinya si Wan pun langsung menjual rumah itu ke bapak ini Yang entah kenapa Kok bisa semudah ini jualan rumah Nah Padahal kan harus atas nama pemilik rumah ya Kita pura-pura tolol aja disini Karena nonton ini film gak boleh pake logika Nah di hari itu juga Iwan pun mengabarkan kalo ia udah banyak cuan Jadi bisa membawa si nenek berobat ke kota Hal hasil tanpa berbacot rial bi dalam lagi Si Wan pun langsung memasukkan neneknya ke gerobat bekas ngangkut Iyana kemarin Lalu tanpa berkata Si Wan pun langsung otw menuju kota Tapi eh tapi saat di perjalanan Iwan pun tiba-tiba meninggalkan mereka disana Dengan alasan kebelet boker Terlebih lagi si Wan berharap Kalo kakek neneknya dicaplok Roger Sumatra Karena hingga malam harinya Mereka meng-AFK-kan dirinya disana Bahkan hujan badai sekalipun Mereka masih tetap meng-AFK-kan dirinya Karena si kakek tak kuat mengangkat gerobaknya Buset dah Kasian cuy Udah lansia masih disiram pake air keran Di pagi airnya setelah semalaman disiram Sang nenek pun akhirnya tershoot down kan Untuk sementara Beruntung ada pasukan Madun and the gang Yang tiba-tiba ngespon kesana Ya entah dapet petunjuk dari mana Tapi yang pasti mereka begitu kaget Melihat keadaan si nenek Jadinya mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit Nah saat sampai di rumah sakit Bagaimana keadaan nek murni dok Mohon maaf bapak bapak Ya kalo udah kata-kata lebaran keluar Udah pasti kan kalian tau apa artinya Disana sang dokter pun memberitahu Kalo si nenek mati karena salah minum obat Hal hasil si kakek yang baru tau Cucunya selama ini sungguh mem-BGST kan Tentunya ia sangat sedih Tapi tak bisa berbuat banyak Karena di usianya yang sekarang Tak mungkin open war dengan cucunya Sesudah pulang dari pemakaman Kakeknya pun dikejutkan lagi oleh cucunya Yang ternyata sudah menjual rumahnya Dan itu pun menambah damage sakit hati kakeknya Karena tak tau harus tinggal dimana sekarang Sementara begundal cucunya ini Kala itu ia pun menyerahkan uang nikahnya ke Dela Tapi dengan kekuatan koruptor Seorang bapak-bapak pun langsung menilepnya Sampai terjadilah sebuah baku hantam Hingga membuat Iwan nyungsep ke sebuah jurang Dimana ketika ditemukan Iwan pun sudah seperti ikan dugong Yang terdampar di daratan Dan ketika dibawa ke RS oleh para minion ini Iwan pun harus mengganti bentukan badannya Dengan kaki terdelitkan sebelah Dan mata kirinya mengalami mati lampu Mamam tuh Wan Seminggu kemudian setelah cosplay jadi kaki buntung Iwan pun bertemu dengan Dela di jalan Namun Dela yang melihat bentukan badan Iwan yang sekarang Otaknya pun mulai muncul sebuah ide marketing Dengan memberikan Iwan job sebagai pengemis offline Senjata makan tuh Wan Dulu kakeknya digituin Eh sekarang kena sendiri Emang jodoh itu cerminan diri kita ya Kesokan harinya Iwan pun mulai mencari cuan Yang tentunya langsung gacor parah Dan kalian mau tau rahasia supaya ngemis gacor parah Dengar deh Kamu gak usah makan Biar kamu tuh makin kurus Dan orang-orang tuh makin kasihan sama kamu Nah itulah rahasianya Simple kan Sesat-sesat Di hari itu juga Sedela pun begitu jackpot Karena mendapatkan dompet yang jatuh Lalu untuk menghilangkan bukti Dela pun Ini nih Kamu dompetnya Ini dompet siapa deh Pinter Si Dela pun memberikan Iwan dompet simak Sehingga saat simak Bali Iwan pun langsung dibaku hantam oleh para minion Yang berdatangan ke sana Selesai ditumbuk Kini hati si Iwan pun lagi-lagi terkena ulti Karena melihat ada seorang laki-laki yang baru keluar dari rumah Dela Ya mungkin habis ngecas Dan dari sinilah si Dela mengungkapkan Visi misinya berpacaran dengan Iwan Bahkan pacar Iwan pun memberikan sebuah kenang-kenangan Dengan menyungsepkan Iwan ke sebuah beton Untung gak kebenet Malam harinya Set sedang mencari tempat untuk rebahan santui Iwan pun tiba-tiba diusir oleh para minion ini Jadi mau tak mau si Iwan harus pergi Hingga pagi harinya si Iwan pun tak kunjung juga Mendapatkan tempat untuk rebahan santui Kau ada mamak di belakang sama bocil hujan-hujanan ya Lah jalannya basah setengah Ya mungkin itu di belakang udah beda provinsi kali ya Kala itu tak ada yang mau menolong Iwan mencari tempat untuk rebahan santui Sampai Iwan pun harus menangis setelah karuan di jalan Gak kuat akan penderitaan ini Bahkan Madun yang datang Ia pun menolak juga menolong Iwan Mamam tuh Nah ketika Madun sampai di masjid Ia pun memberitahu si kakek Kalo Iwan sudah pulang Tapi ya padahal ya Karena sudah saking seringnya diulti Kini giliran kakeknya lah Yang mengulti si Iwan Saya tidak mau ketemu dia Tuh ben ada kakek-kakek gini Tegesnya Di sisi lain saat di jalan Sebuah tombak Moskov pun tiba-tiba jatuh Yang langsung menyutubuhi kaki Iwan Membuatnya ngestun takaruan di sana Apalagi setelah stone itu hilang Sebuah motor dengan kekuatan senggol dong Iya Padahal gak kena itu jaraknya Mesti social distancing loh Dan karena jurus senggol dong itu Buset Kemarin piton sekarang cobra cuy Kesel sutradaranya Dibilang gular gak beracun di film kemarin Sebuah cobra pun muncul Mencotot kaki si Iwan Hingga membuatnya ngesot Dan tepar dengan posisi lidah Meledek ke kamera Tapi beruntung Datanglah si kakek dan para minion Yang lainnya ke sana Untuk menolong si Iwan Daripada diberi cerama nojutsu Oleh pak ustad Lalu saat sudah dicek oleh pak dokter Aduh gelap-gelap Kakek Usman Boleh saya melihatnya ustad Bapak buta Cara lihatnya gimana Setelah dijemuh oleh si kakek Iwan pun tetap saja tak kunjung mati Namun setelah pak ustad memisikan Lu mati aja biar cepat filmnya Si Iwan pun akhirnya bisa meninggal Singkat cerita Saat pemakaman si Iwan Tak ada satupun member minion yang datang Tapi setelah pak ustad menyuruh Madun memberi pengumuman Yang ikut ngubur Iwan Dapat 2000 diamond Akhirnya para minion pun Mulai berdatangan Dan acara menyulatkan jenazah pun Bisa dilaksanakan Nah ketika di perjalanan Seperti biasa Kerandanya selalu mengeluarkan Efek-efek bau kelepon Sampai para minion ini Tak sanggup menahan beban-beban dosa Dari si Iwan Namun setelah pak ustad Menaikan hadiah diamondnya Menjadi 4000 diamond Akhirnya mereka pun Mau mengangkatnya Sampai di TKP Dan saat sampai Kenapa pak? Kuburannya perlu dengan air pak ustad Buset Ada aja masalah Eits Gampang Asal ada diamond Semua beres Kala itu pak ustad pun Menaikan hadiah diamondnya Menjadi 8000 Jika para minion ini Mau menyedot habis air Di makam si Iwan Sehingga mereka pun Mau bergotong royong Menyedot air di makam Sampai akhirnya Iwan pun Bisa dimakamkan Singkat waktu Selesai mereka berdoa Dan pulang Makam si Iwan pun Mengecerotkan selitar air bersih Berserta pori-porinya Hingga makam itu pun Hancur Akibat tembakan lava panas Dari Ultitamus Oke pesan immortalnya Disini Pintar-pintarlah Dalam memilih pasangan Jangan sampai kalian Dapat macam si Begunaldela Ia belupun jago Memanfaatkan tubuhnya Dengan baik Demi mendapatkan cuan Gak 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 Karena kalau yang cantik Luarnya doang Belum tentu cantik Dalemnya cuy Kadang casing Keseringan dipakai Emang bisa kotor cuy Tapi bodi bagus Apa untungnya Guna tanpa casing kotor Apa badan bagus Tapi intinya Stay wak wak Guys Sampai jumpa di video selanjutnya